Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan sangat padat penduduk. Tentunya hal itu memberikan potensi yang sangat besar mengenai sumber daya manusia. Dalam sebuah negara hukum yang seperti Indonesia, ada banyak aturan yang harus dilaksanakan sebagaimana warga negara yang baik. Dan salah satunya adalah mengatur mengenai bela negara. Bela negara itu sendiri memiliki makna akan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya akan NKRI atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Satu hal yang patut pula digarisbawahi, membela negara ini tidak hanya tugas TNI, tapi juga seluruh komponen bangsa ini. Pemikiran masyarakat yang masih terpaku pada zaman dahulu mengenai perwujudan bela negara itu sendiri ialah berupa perang. Di zaman sekarang, bela negara sudah tidak diartikan lagi dengan peperangan, melainkan lebih kepada prestasi serta pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Semangat dan idealisme harus dibangkitkan dan ditumbuh kembangkan kembali dengan melalui media pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan, mestinya ada penanaman nilai dan semangat bernegara tentang pentingnya bela negara. Di masa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan pada tahun 1945, hanya dengan bersenjatakan bambu runcing. Para pahlawan kusuma bangsa berani melawan penjajah yang bersenjata tangkap. Para pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya karena memiliki kebanggaan dan kecintaan pada negaranya. Mati pun tak masalah. Seharusnya semangat itu tetap dimiliki oleh generasi muda penerus bangsa. Nama nilai dan kesadaran bela negara sendiri dapat kita ambil dari kabar membanggakan atlet-atlet yang menang pada Olimpiade Tingkat Internasional Rio de Janeiro. Hal itu membuktikan bahwa mereka sangat berjuang keras sehingga memperoleh hasil yang mengharumkan bangsa dan negara. Serta memunculkan pemikiran bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Terima kasih. Sekarang larian. Akhirnya itu untuk menegas namanya. Berupa apa ya? Berupa. Ya kalau disini itu berantepnya itu bangsa aku sama lagi. Saya dibantu lah mau apa-apa itu gak apa. Semuanya juga berbuka. Saya gak berjubungan dari kita. Sekarang saya di FFMV. Sebenarnya seperti latihan yang lebih pagi dan sore. Buang sabu juga. Makan. Rimes. Sarangannya. Keluarga mendukung semua mbak. Dari keluarga Indonesia sama bapak. Sudah pernah merasakan tapi saya merasakan lagi. Dari peristiwa tersebut, atlet-atlet muda pun terbakar semangatnya. Untuk mencapai hal yang sama dan maksimal. Mereka dengan optimis. Mampu untuk bersaing secara sehat. Baik nasional maupun internasional. Dalam upaya bela negara ini. Mereka tentunya juga bangga jika hasil yang mereka dapatkan setimpal dengan perjuangan keras dalam berlatih selama ini. Lanjutkanlah perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam upaya membela negara. Jangan sampai perjuangan mereka sia-sia. Semangat atlet-atlet muda dan semangat untuk kalian penerus bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!